Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Gambik Adrigni Channel Pada video kali ini kita masih di daerah Jaruban Desa Gedong Mulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Pada kali ini kita akan biar roh ke Malkom Nyai Ageng Maloko Kebetulan suasana ini baru saja subuh masih lumayan gelap Dan kita untuk berencana istirahat dulu Sambil nunggu pagi hari Sambil menikmati suasana sejuk di pagi hari Nampaknya tak terasa udah pagi hari Sobat Channel Kebetulan pagi hari ini disini di komplek makam Nyai Ageng Maloko Sangat cerah sekali Inilah di sekitaran depan komplek makam Nyai Ageng Maloko Ayo kita mulai masuk ke dalam Sambil kita menuju masuk ke dalam Kita akan menyusuri sejarah sejak Nyai Ageng Maloko Menurut sumber cerita yang kami dapatkan Nyai Ageng Maloko Adalah kakak dari Sunan Bonang Sekaligus pernah memimpin Kadipaten Sungguh tak pernah ada habisnya Banyak sekali kisah-kisah menarik yang menyertai Nyai Ageng Maloko bahkan dianggap sebagai seorang Mubalik pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Pulau Jawa Nyai Ageng Maloko merupakan putri dari Sunan Ampel Ia memiliki tiga orang adik diantaranya Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Nyai Ageng Manila Istri Sunan Kalijaga Nyai Ageng Maloko dinikahkan oleh orang tuanya Dengan pangeran Wira Negara Putera Adipati Lasem Wira Bedre Singkat cerita Nyai Ageng Maloko mewalisi tahta memimpin Lasem Setelah suaminya wafat pada tahun 1479 Masai Nyai Ageng Maloko kala itu baru-baru siya 28 tahun Ia memutuskan memindahkan pusat pemerintahan dari Binangun Bonang menuju Lasem Ketika memerintah Nyai Ageng Maloko membangun taman yang sangat indah bernama Taman Sita Resmi di Caruban Desa Gedung Mulio Selain memimpin Kadipaten Lasem Nyai Ageng Maloko juga dikenal giat menyebarkan agama Islam Terutama bagi kaum perempuan Putri Sunan Muria dan Putri Sunan Kudus Juga pernah mengaji di kediaman Nyai Ageng Maloko Dan menurut jurukunci makam Nyai Ageng Maloko yaitu Muhammad Yukron Mengungkapkan Semasa penyebaran agama Islam Peran Nyai Ageng Maloko sangatlah penting Ia ditunjuk sebagai Bendahara Wali Songo Sehingga harus mengatur segala macam keperluan para wali Nyai Ageng Maloko menyimpan banyak benda milik Wali Songo Tetapi tak sembarangan orang yang bisa melihatnya Itulah sedikit cerita tentang Nyai Ageng Maloko Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penjelasan Silahkan ditambah penjelasan di dalam komentar Sekian video kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh